Intro Bertumpuk-tumpuk anugerahmu Tuhan Bertambah-tambah anugerahmu Tuhan Anugerahmu Tuhan yang sangat besar Adalah ketika engkau menyelamatkan hidupku Menyelamatkan hidup setiap kami Tuhan Sungguh besar, sungguh menakjubkan Buat kami kembali Tuhan Kebara cinta mula-mula Kembali Tuhan Menangkap gelora passion cintamu yang membara Betapa besar dan ajaibnya Kasihmu dalam hidup kami Tuhan Anugerahmu Tuhan Cintamu tidak pernah berakhir Tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan Kami bersyukur untuk pengorbananmu Kami bersyukur untuk kematianmu Kebangkitanmu Dan kau hidup di dalam setiap kami Kami bersyukur Tuhan Kami hidup dalam kelimpahan Dalam hidup kekal Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus Roh hikmat roh wayu Turun atas kami Buat kami menangkap hatimu Malam ini dalam nama Yesus Amin 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 Silahkan duduk sodara Shalom sodara Hari ini kita merayakan pasca sodara Hari kebangkitan Yesus Kristus Tuhan Hari kemenangan yang dasyat Gilang gemilang sodara Sodara kemarin itu Jumat Agung Kami ya Seluruh Indonesia Di 34 provinsi Di beberapa titik Hari itu jam 4 pagi Kami sudah berangkat Dan kami mau berdoa Karena Waktu wajar menyingsing Saya juga waktu itu Sebenarnya beberapa hari yang lalu Maksud saya Saya pernah melihat Jadi Ini seperti konfirmasi Ada hamba Tuhan juga mendapatkan Bahwa Jumat Agung kita akan berdoa Dan kita akan mendeklarasikan Yesaya 60 Ketika fajar menyingsing Terang itu akan bersinar Menyinari semua kegelapan Nah Saya juga waktu itu Pernah lihat sodara Di atas itu Waktu kita doa bareng sum Saya melihat Di tengah kegelapan Tiba-tiba Ada secerca sinar Sinar matahari Yaitu seperti pagi hari Kemudian Di tengah kegelapan itu Muncur sinar itu Dan menerangi Seluruh Indonesia Sodara Tiba-tiba kegelapan itu Menyingkir Dan fajar menyingsing Di pagi hari Ketika menyembah Sodara Tiba-tiba Saya itu seperti Dibawa Tuhan Ketatah Tuhan Maksudnya bersama Dengan banyak orang kudus Dan ada Juga roh-roh Yang terus mendakwah Sodara Pagi siang dan malam Kerjanya sodara Di hadapan Tuhan Iblis selalu Bekerja seperti itu Menuntut sodara Dan hari itu Saya melihat Pagi itu Sidang ilahi Seperti sidang ilahi Dan Tuhan itu Menunjukkan Di depan itu Saya melihat sodara Di penglihatan Sekelompok Barisan Pasukan kegelapan Yang sangat mengerikan Sebegitu Banyaknya Mengelilingi Seperti bumi Dan Indonesia Sodara Kemudian Iblis menuntut Dan berkata Kejahatan Mulai naik Iman Banyak sekali Iman-iman Di saat pandemi ini Iman orang Kristen Juga pada down Pada turun Ketakutan Kecemasan Dan apa yang terjadi Sodara Hari itu Saya melihat Iblis berkata Sodara Pasukan kegelapan itu Berkata dengan teriak Kehancuran Kematian Kehancuran Kematian Dan mendakwa Dan terus menuntut Seperti itu Kemudian Saya melihat Tuhan berkata Buka matamu Buka matamu Dan lihat Dan saya melihat Sekelompok Malaikat Tuhan Beribu-ribu Laksa Berlaksa-laksa Banyaknya Sodara Seperti di kitab Paju berkata Malaikat Berlaksa-laksa Turun sodara Dan mengelilingi Pasukan kegelapan itu Lebih banyak Sodara Dan Tuhan berkata Ketika engkau Berdoa Ketika engkau Menyembah Tuhan Ketika engkau Berdeklarasi Sebenarnya Engkau sedang menahan Semua kegelapan Dan rencana Iblis Menahan kekuatan musuh Menahan bencana Menahan teroris Menahan segala Penyakit virus Dan segala Sodara Ketika iblis berkata Aku mau Kehancuran Dan kematian Persis yang saya Lihat waktu Yesus Tiba-tiba Itu Saya dibawa Yesus itu Waktu disalib Sodara Di detik-detik terakhir Jadi waktu itu Iblis Ada di sekeliling Yesus Akita berkata Raja-raja dunia Datang sodara Penguasa-penguasa Dunia Di kitab Masmur Mereka mengolok-ngolok Yesus Yang diurapi Dan hari itu Sodara Ketika Yesus mati Di kayu salib Detik terakhir Mereka Mengerikan Mereka Mengolok-ngolok Dan menghujat Yesus sodara Persis perkataannya Engkau mati Yesus mati 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 Mereka teriak Mati Mati Berakhir Mereka pikir Yesus berakhir Sodara Tapi apa yang terjadi Tiga hari kemudian Kuasa kebangkitannya Nyata Yesus bangkit Tasiat banget Sodara Tapi hari itu Sodara Tiba-tiba Saya dibawa lagi Sama Tuhan Tuhan berkata Di Matius 26 Ayat 41 Hari ini kita mau belajar tentang kuasa Salib dan kuasa darah Yesus Pergumulan Yesus Saya diperlihatkan tentang Pergumulan Yesus Kancuran hati Yesus Di Gesemani Ayat Matius 26 Ayat 41 Setelah itu Ya kembali kepada Murid-muridnya itu Dan mendapati Mereka Sedang tidur Berapa banyak Gereja Tuhan Sedang tidur Gereja Tuhan Bermalas-malasan Gereja Tuhan Santai Nyaman Gereja Tuhan Gak peduli Tidur Lelap Nyenyak Dan dia berkata Kepada Petrus Tidakkah kamu Sanggup berjaga-jaga Satu jam Dengan aku Tiba-tiba Sodara Saya mendengar jelas Tuhan itu berkata Tidakkah kau Sanggup berjaga-jaga Satu jam Satu jam Kata Tuhan Itu kata Satu jam Itu terliang Di telinga saya Sodara Saya pernah mimpi Sodara Kira-kira 5-7 tahun Yang lalu Saya melihat Sebuah jam Dinik besar Sekali Dan jam itu Menunjukkan Seperti sudah lewat Semua Dan mau Bisa Mau pas ke 12 lagi Yang mau Sedikit lagi Sodara Bumi dunia ini Akan berakhir Sodara Tetapi orang Yang tinggal Tetap dalam Kerajaan Tuhan Dia tidak Tergoncangkan Dan dia akan Melihat dan Mengalami Kemuliaannya Dan apa yang terjadi Tuhan berkata Berjaga-jaga Dan berdoalah Supaya kamu Jangan jatuh Kedalam Pencobaan Roh memang Penurut Tetapi Daging lemah Dan ini Yang Tuhan Berkata Sodara Akan banyak Anak-anak Tuhan Yang jatuh Tuhan berkata Akan banyak Hamba-hamba Tuhan Yang jatuh Inilah Masa penyaringan Inilah Masa pemurnian Tuhan berkata Alkitab Berkata Jelas Supaya Kamu Jangan jatuh Dalam Pencobaan Roh memang Penurut Tetapi Daging lemah Sodara Kita harus Berteriak Sodara Hari ini Saya berdoa Sodara Setelah mendengar Firman Tuhan Tuhan Aku percaya Salib dan kuasa Daramu Melepaskan aku Dari dosa Kelemahanku Dari segala Kejelekanku Ke najisandu Kebebalanku Kebodohanku Kemalasanku Sebut sodara Kita mau patahkan Ini semua sodara Dan kemudian Tuhan itu Berkata Ada begitu Banyak Yang dipanggil Dan Tuhan Memperlihatkan Seperti kotbanya Benny Hinn sodara Ada banyak Orang Kristen Dipanggil Tapi Akan ada Banyak Yang ditinggalkan Ada banyak Orang Kristen Yang ditinggalkan Benny Hinn berkota Seperti itu sodara Banyak Yang dipanggil Sedikit yang dipilih Lebih sedikit lagi Yang ditetapkan Dan ditentukan Bahkan Lebih sangat Sedikit lagi Yang setia Sampai akhir Saya berdoa Setiap kita didapati Setia sampai akhir Seperti Yesus Di kayu salib Setia sampai akhir Dia menggenapi Apa yang Bapak Kehendak Bapak Setia sampai akhir Meskipun melewati Sodara Dalam hidup kita Badai Mengerikan Sesuatu Yang mengerikan Tapi Tuhan berkata Setia sampai akhir Setia sampai akhir Sampai aku datang Menjemputmu Di awan-awan Amin sodara Amin sodara Hari ini kita memperingati Kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita Oleh kematian Dan kebangkitannya Sekarang kita Yang percaya Kita disebutnya Sodara Lebih dari Pemenang Sodara Bukan sekedar Pemenang Lebih dari Pemenang Kenapa saya berkata Lebih dari Pemenang Nanti sodara Akan mengerti Kita punya tema Hari ini Amazing Grace Sungguh besar Sungguh menakjubkan Anugerahnya Tidak terkira Lagu ini dibuat oleh Seorang yang Sangat berdosa Dan sangat celaka Hidupnya Orang ini berkata Aku sangat celaka Sangat malang Seperti sampah Tapi dia diselamatkan Kayak bertobat Dan membawa dampak Yang ajaib sodara Tanpa kita mengerti Salib dan kuasa Darah Yesus sodara Kita gak akan Benar-benar Bisa mengerti Dan mendalami Lagu Amazing Grace itu Kita gak bisa Kita gak bisa sodara Artinya gini Kita gak Ngalami itu sodara Kalau kita Gak ngerti Salib dan darah Yesus Mari kita belajar sodara Saya mau sodara Ayo lanjut Kita mau belajar Apa itu salib Disalibkan Penderitaan yang mengerikan Dari kematian Yaitu dengan cara disalib Pada zaman Yesus Waktu itu sodara Ternyata Penderitaan yang mengerikan Itu Dengan cara disalib Kematian Dengan cara disalib Sodara Saya membaca Sebuah buku sodara Kalvari Itu sodara Dalam bahasa Ibraninya Golgotha Sodara Orang menyebutnya Bukit Tengkorak Saya kira-kira Mungkin ada Saya suka gak bisa Menghitung ya Gak menghitung Kira-kira mungkin Saya 10 kali 12 kali Saya ke Israel sodara Gak tau Saya gak menghitung Tapi berkali-kali Ke Israel Ketika kita pergi Ke Garden Tomb Selalu Turgait Menggiring kita Ke sebuah tempat Bukit Tengkorak Dilekukan itu Ada seperti Gambar Seperti Batu-batu itu Seperti Tengkorak Saya gak tau Apakah itu dibuat Sekarang Tapi yang pasti Bahwa itu Saya mau katakan Golgotha itu Kalvari itu Pada zaman Yesus Ketika orang menyebut Kalvari Golgotha Semua orang Bergidik sodara Merinding Sebenarnya itu Sama dengan Kursi listrik Kematian sodara Sama dengan Kamar apa Kamar Maut sodara Artinya apa sodara Itu tempat Kematian Yang mengerikan Tapi yang ajaib Tuhan itu Tuhan kita itu Dasyat Dia sanggup Membalik keadaan Hidup kita Kutuk aja Jadi berubah Jadi berkat Kematian Jadi kehidupan Tapi ketika Yesus mati Saya denger sodara Dan saya baca Buku itu Dikatakan Tuhan Mengubah Tempat itu Dari tempat Kematian Tempat yang Mengerikan Menjadi tempat Apa Pendamaian Pendamaian Dimana Tempat Keselamatan Dimana Yesus Mati Dan menyelamatkan Seluruh dosa Manusia Saya mau cerita Tentang bagaimana Seseorang Yang terpaku Di salib itu Sodara Ketika seseorang Terpaku Di kayu salib itu Berat badannya Disandarkan Berat badannya Disandarkan Pada Paku Di tangannya Dan di kakinya Berat badannya Sodara bisa bayangin Gak sih sodara Ini badannya Dipaku sodara Tangannya Dua Dipaku sodara Jadi berat badannya Ini sodara Bersandar Pada paku Di tangan Dan di kaki Sodara Berat badannya Ini sodara Menarik Paku Paku Di tangannya Ya bayangin Sodara Ini dipaku Menurut Pak Daud Tony Yang diperlihatkan Yesus Dipaku Di sini Ya sodara Dipaku di sini Ini sodara Berat badannya Sodara Otomatis Ini dipaku Di sini Melorot Menarik Ini sodara Nah ini Menimbulkan Rasa sakit Yang gak tertahan Sodara Gak tertahan Sangat sakit Jadi otomatis Ketika itu Dipaku Di sini Itu Karena berat badan Ini bisa Melorot Gitu sodara Dan Dia harus Mendorong Badannya Ke atas Kalau dia Mendorong Badannya ke atas Sodara Itu Meringankan Sakitnya Pada kedua tangannya Tapi Apa yang terjadi Sodara Itu Itu mengakibatkan Justru Justru rasa sakit Paku-paku Yang di kaki Karena Narik Ini sodara Jadi Serba salah Sodara Turun Narik Salah Turun Naik Salah Semua Sodara Ini seperti Lingkaran Yang tanpa Ampun Sodara Yang lingkaran Yang Maksudnya Terus Terus berputar Seperti itu Sodara Terus Terus Menerus Turun Naik Kayak gitu Sodara Ini membuat Kesakitan Yang sangat-sangat Menyiksa Sekali Sodara Belum lagi Ditambah Sodara Kulit Punggung Yesus Yang Sobek Karena Kalau sodara Baca ya Sodara Itu Lihat di Film The Passion Of The Christ Sudara Itu Campuknya Itu bukan Campuk Ceter Biasa Di ujungnya Ada Benda logam Yang tajam Sehingga Dagingnya Bisa Ketarik Sodara Bayangkan Untuk Yesus Menggeserkan Tubuhnya Saja Sodara Kena Serpihan Kayu Itu Sodara Yang Kasar Itu Daging Yang Di Dalam Sodara Luka Yang Mengangah Itu Kayak Apa Sakitnya Sodara Kita Kalau Kesisipan Aja Sakit Kayak Apa Sodara Masuk Kesini Itu Berjam Jam Sodara Bayangkan Nah Apa Yang Terjadi Sodara Otot Bagian Dada Dan Perutnya Ini Sodara Akan Mengendalikan Pernafasan Sodara Tetapi Karena Posisi Yang Tergantung Itu Membuat Itu Semua Lumpuh Sehingga Semakin Sulit Sulit Bernafas Sodara Sesak Nafas Jadinya Sodara Ujungnya Sodara Akhirnya Mati Sodara Karena Tidak Bisa Nafas Lagi Sesak Nafas Belum Lagi Cemo 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 Dari Imam Majelis Majelis Agama Yahudi Waktu Itu Sodara Ahli Taurat Imam Yang Ngomongnya Imam Banyak Sekali Ngomongnya Orang Kristen Tapi Suka Mencelah Satu Dengan Yang Lain Ngomongin Hamba Tuhan Menghakimi Hamba Tuhan Gak ada Bedanya Dengan Imam Dan Adi Taurat Taukan Sodara Tangan Yang Ditembus Paku Itu Untuk Dia Mengangkat Tangan Yang Dipaku Itu Sebenarnya Sodara Apa Sih Maksudnya Untuk Dia Mengangkat Mengambil Semua Beban Kita Untuk Dia Menggandeng Kita Masuk Kerajaannya Untuk Memeluk Kita Untuk Merangkul Kita Itu Tangan Sodara Yang dipaku Sodara Untuk Sodara Dan Saya Tangan Yang Mengangkat Beban Dan Masalah Kita Yang Menggendong Kita Sodara Dan Paku Di Kakinya Supaya Kita Bisa Berjalan Dalam Kebenaran Dituntun Kebenaran Tuhan Tidak Melenceng Sodara Ke kanan Ke kiri Tapi Menuju Kehidupan Setiap Kali Kita Jatuh Setiap Kali Kita Kehilangan Arah Dan Tuhan Tarakan Kaki Kita Karena Itu Dia Harus Menebus Itu Semua Sodara Kakinya Terpaku Sodara Supaya Kita Tidak Kehilangan Arah Sodara Tombak Yang Menikam Lambungnya Kemudian Darah Dan Air Memancar Keluar Itu Membersihkan Sodara Segala Kenajisan Kita Akita Berkata Di Yesaya Karena Dia Tertikam Katanya Karena Apa Dosa Pemberontakan Kita Jadi Kenapa Yesus Tertikam Untuk Menyembuhkan Dosa Pemberontakan Kita Menyembuhkan Luka Kepahitan Kita Sodara Dia Menyembuhkan Semua yang disini Sodara Kecewa Kita Kepahitan Kita Kemarahan Kita Dan Harus Ditikam Lambungnya Untuk Sodara Dan Saya Yesus Disalip Menanggung Seluruh Dosa Dunia Kemarin Kita Ada Tarian Tiba-tiba Tuhan Itu Suruh Kamu Tariin Penari Nari Lagu He Will Carry You Jesus Will Carry You Yesus Yang Mengangkat Memikul Semua Beban Masalah Kita Tuhan Tuhan berkata Tidak ada Masalah Yang besar Yang Tidak bisa Tuhan Atasi Katanya Tidak ada Gunung Yang terlalu Tinggi Yang Tidakik Kalau Bersama Tuhan Sodara Dan Ujungnya Tuhan Berkata Aku Memikul Beban Menanggung Beban Seluruh Isi Dunia Ini Di atas Bahunya Di atas Bahunya Ketika Kita Membaca Dan Mendengar Sodara Tentang Kematian Yesus Kristus Sodara Cuman Berkata Mungkin Oh Ya Yesus Kasian Sekali Dulu Begitu Ya Tapi Sodara Gak Pernah Ngerti Penebusannya Di dalam Hidup Sodara Gawat Sodara Banyak Orang Kristian Gak Bisa Cerita Sama Orang Lain Tentang Penebusan Yesus Saya berdoa Sodara Hari ini Mengalami Dan Mengerti Sodara Karena Itu Sodara Lebih Bersemangat Untuk Mengincil Kayak Gitu Hebatnya Anugerahnya Dalam Hidup Saya Karena Itu Saya Harus Menyelamatkan Yang Lain Dengerin Aku Ngalami Itu Tapi Kalau Sodara Belum Ngalami Sodara Gak Bisa Cerita Bicara Kematian Yesus Sodara Yesus Menggantikan Sebagai Korban Dia Menggantikan Kita Yesus Ada Di atas Itu Yesus Yang Tidak Berdosa Menjadi Dikatakan Dia Tidak Berdosa Tapi Dia Harus Menanggung Dosa Dosa Harus Ada Dipikul Dia Gak Punya Dosa Sodara Jadi Yesus Mengambil Alih Kedudukan Orang Berdosa Harusnya Yang digantung Itu Saya Harusnya Yang digantung Itu Sodara Seluruh Dunia Ini Tapi Yesus Menggantikan 2 Korintus 5 21 Berkata Dia Mengambil Tempat Orang Berdosa Dia Yang Tidak Mengenal Dosa Telah Dibuatnya Menjadi Dosa Karena Kita Bisa Tolong Dibuka 2 Korintus 5 21 Jadi Sodara Yesus Mengambil Tempat Kita Sekali Lagi Saya Mau Berkata Demi Kepentingan Kita Untuk Kita Sodara Yesus Mati Bagi Kita Semua Dia Mengambil Alih Penghukuman Yang Seharusnya Kita Terima Harusnya Kita Yang Dihukum Sodara Tapi Yesus Mengambil Alih Penghukuman Itu Nah Ketika Yesus Disalib Sodara Dia Menanggung Semua Dosa Ditimpakan Kepadanya Hari Itu Apa Yang Terjadi Tiba-tiba Gelap Gulita Pak Kita Berkata Gempa Bumi Sodara Kegelapan Kegelapan Meliputi Bumi Dan Taukah Sodara Itulah Saatnya Kegelapan Datang Dan Bapak Di surga Memalingkan Mukanya Pertama Kali Bapak Di surga Mudur Dari Yesus Pertama Kali Yesus Sama Bapak Menjadi Satu Sodara Kenapa Sodara Karena Bapak Adalah Kudus Tidak Ada Dosa Di Dalamnya Ketika Yesus Menanggung Dosa Untuk Sodara Dan Saya Yesus Ditinggalkan Seorang Diri Yesus Mengalami Kesepian Yang Mendalam Karena Dia Ditinggal Oleh Bapak Sama Seperti Yang Dialami Manusia Yesus Seorang Diri Sodara 2 Korintus 5 21 Dia yang Tidak Mengenal Dosa Telah Dibuat Menjadi Dosa Karena Kita Supaya Di dalam Dia Kita Dibenarkan Oleh Allah Bayangkan Sodara Kita Dibenarkan Karena Terjadi Pertukaran Yang Ajaib Sodara Dari Orang Berdosa Dibenarkan Sodara Tadi Kembali Sodara Ketika Bapak Memalingkan Mukanya Yesus Kesepian Yang Sangat Mendalam Belum Pernah Yesus Alami Ini Belum Pernah Bapak Meninggalkan Dia Sodara Ada Begitu Banyak Kita Kita Mengalami Kesepian Kita Ditinggal Seorang Diri Suami Kita Nggak Pernah Ngerti Kita Istri Kita Nggak Peduli Dengan Kita Anak Anak Kita Kalau Sudah Besar Sibuk Dengan Sendirinya Berapa Banyak Kita Ditinggal Orang Tua Kita Ditinggal Orang Yang Dicintai Kita Berapa Banyak Kita Kecewa Dan Marah Tertolak Yesus Yesus Sudah Alami Itu Sudara Dan Alkitab Berkata Dengan Jelas It is When Is Sudah Selesai Sudah Complete Kalau bahasa Inggrisnya Sudah Sempurna Sudah Genap Sudah Tuntas Dikerjakan Yesus Semua Lanjut Supaya cepat Kuasa Darah Yesus Kuasa Darah Yesus Sudara Ketika Jumat Agung Tiba-tiba Saya itu Baca Firman Cari Ayat Sudara Saya menemukan Ayat Ini Sudara Darah Yesus Menyembuhkan 1 Petrus 2 24 Ia Sendiri Telah Memikul Dosa Kita Di dalam Tubuhnya Di Kayu Salib Yesus Sendiri Yang Memikul Bukan Murid Muridnya Yesus Meminum Cawannya Cawannya Itu gak Bisa Diminum Murid-muridnya Gak Ada yang Sanggup Cawan Yesus Itu Adalah Cawan Murka Tuhan Karena Dosa Seluruh Manusia Seluruh Isu Dunia Itu Diminum Oleh Tuhan Kita Yesus Kristus Di Kayu Salib Supaya Kita Yang Telah Mati Terhadap Dosa Hidup Untuk Kebenaran Oleh Bilur-bilurnya Kamu Telah Sembuh Kita Berkata Yesus Menanggung Semuanya Dia Mati Terhadap Dosa Supaya Kita Beroleh Kebenaran Dan Oleh Bilur-bilurnya Bilur-bilur Itu Apa sih Luka-luka Yang Berdara Itu Saudara Bilur Yang Berdara Luka-luka Kesakitannya Itu Saudara Oleh Karena Yesus Sudah Menanggung Semua Bilur-bilur Itu Lambang Dia Mengalami Kesakitan Oleh Bilur-bilur Yang Berdarah Itu Saudara Kita Telah Sembuh Kita Telah Sembuh Saudara Coba Ngomong Kanan Kiri Aku Sudah Sembuh Terjemahan Saya Ambil Terjemahan Ini Dari Meta Sebenarnya Bagus Sekali Dia yang Memikul Dosa-dosa Kita Pada Tubuhnya Dikai Salib Sehingga Kita Mati Bagi Dosa Hidup Bagi Kebenaran Kesembuhan Instan Kesembuhan Instan Kita Mengalir Dari Bilurnya Our Instan Saudara Our Instan Healing Jadi Saudara Ketika Saudara Percaya Ini Saudara Yang Sakit Saudara Katakan Ini Saudara Sembuh Saudara Ada Seorang Sakit Kanker Saudara Dia Tiap Hari Katakan Oleh Bilur-bilur Yesus Aku Sudah Sembuh Karena Dia Mengerti Ayat Ini Saudara Dan Ajaib Dia Disembuhkan Saudara Seketika Sekejap Instan Disembuhkan Saudara Yesus Bukan hanya Menyembuhkan Saudara Penyakit Kita Segala Penyakit Saudara Termasuk Virus Ini Saudara Segala Penyakit Saudara Termasuk Kecacatan Kita Saudara Termasuk Saudara Alkitab Berkata Yang Yang Buta Melihat Yang Tuli Mendengar Yang Lumpu Berjalan Lidah Yang Bisu Dilepaskan Dengan Darahnya Kita Menerima Pengampunan Atas Dosa-dosa Kita Darahnya Mengampuni Ada Nggak Yang Bisa Mengampuni Seluruh Dunia Ini Saya Berkata Ada Nggak Allah Yang Bisa Mengampuni Hanya Yesus Darahnya Mengampuni Pengampunan Dosa Untuk Banyak Orang Lanjut Dengan Darahnya Kita Dapat Memiliki Keberanian Untuk Mendekat Pada Tuhan Dan Meminta Pertolongannya Hal Kita Berkata Oleh Karena Darah Yesus Ibrani Karena Darah Yesus Kita Sekarang Dengan Penuh Keberanian Dapat Masuk Kedalam Tempat Kudusnya Karena Kita Dikuduskan Ditahirkan Dilayakan Saudara Dibenarkan Bayangkan Kita Orang Yang Sungguh Menurut Saya Manusia Nggak Ada Yang Benar Nggak Ada Yang Bagus Apa Bagus Yang Manusia Kau Saudara Berkata Tapi Bu Sekarang Saya Masih Berbuat Dosa Masalahnya Saudara Bertobat Enggak Bertobat Dari Dosamu Dan Berhenti Selesaikan Bertobat Dan Jangan Berbuat Dosa Lagi Ketika 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 Seorang Perempuan Kedapatan Berjina Hukumannya Diraja Mati Tapi Menurut saya Hari itu Yesus Menggantikan Yesus Berkata Kepada Orang-orang Semua itu Saudara Yang Menghakimi Siapa Di antaramu Yang Tidak Berdosa Satu Persatu Batunya Dibuang Saudara Enggak ada Yang Enggak berdosa Semua Berdosa Saudara Tapi Tuhan Berkata Kepada Perempuan Itu Jangan Berbuat Dosa Lagi Semua hari ini Kita benar-benar Teriak Salibnya Yang Menyelamatkan Darahnya Yang Membebaskan Aku Darahnya Mengalahkan Semua Kuasa Kegelapan Wah Kalau Mau Ngomong Darah Yesus Wah Bisa Berapa Session Saudara Saya Baca Buku Mary Baxter Bagus Kali Tentang Darah Yesus Wah Yudoblas Ayat 10 Sampai Dengan 11 Dan Aku Mendengar Suara Yang Nyaring Di Surga Berkata Sekarang Telah Tiba Keselamatan Dan Kuasa Dan Pemberintahan Allah Kita Dan Kuasa Dia Yang Dan Kekuasaan Dia Yang Diurapinya Karena Telah Dilemparkan Kebawah Pendakwa Saudara Saudara Kita Yang Mendakwa Mereka Siang Dan Malam Di hadapan Allah Kita Dan Mereka Mengalahkan Dia Yang Mereka Saudara Kita Anak Tuhan Saudara Dan Mereka Mengalahkan Dia Oleh Dara Anak Domba Dan Oleh Perkataan Kesaksian Mereka Oleh Dara Anak Domba Saudara Perhatikan Oleh Perkataan Kesaksian Mereka Karena Mereka Tidak Mengasih Nyawa Mereka Sampai Kedalam Saudara Ada Begitu Banyak Anak Tuhan Tidak Sadar Betapa Berkuasanya Darah Tuhan Yesus Itu Ada Banyak Yang Lebih Percaya Kepada Hebatnya Iblis Saudara Kuasa Kegelapan Pada Takut Sama Yang Namanya Santet Guna-guna Sama Kuasa Kegelapan Ada Banyak Anak Tuhan Mereka Gemetar Karena Apa Karena Mereka Dalam Masalah Ditimpa Masalah Mereka Ketakutan Dengan Masalah Dengan Beban Mereka Tapi Mereka Gak Ngerti Bahwa Betapa Hebatnya Kuasa Darah Yesus Taukah Saudara Perjanjian Darah Tuhan Yesus Itu Saudara Lebih Kuat Dari Semua Kuasa Kegelapan Saya Mau berkata Sekali Lagi Kuasa Darah Yesus Lebih Kuat Dari Segala Semua Kuasa Kegelapan Saudara Taukah Saudara Ketika Kita Perjamuan Kudus Saudara Sebenarnya Kita Sedang Mengangkat Perjanjian Tuhan Yesus Saudara Nah Perjanjian Ini Dibuat Tuhan Yesus Sendiri Saudara Bukan Dibuat Oleh Kita Dibuat Tuhan Yesus Sendiri Nah Perjanjian Darah Yesus Ini Saudara Tidak Dimenteraikan Oleh perkataan Dan Perbuatan Tapi Dimenteraikan Oleh Apa Nyawanya Yesus Sendiri Dimenteraikan Oleh Nyawanya Yesus Sendiri Saudara Perjanjian Darah Yesus Ini Saudara Dimenteraikan Oleh Apa Petesan Jara Yesus Ketika Yesus Dari Taman Getsemani Menuju Ke Golgota Darahnya Itu Menetes Saudara Sampai Ke Golgota Saudara Kalau Ke Israel Ke Via Doloresa Saudara Disana Itulah Darah Yesus Menetes Disitu Laskah Ada banyak Geja Melakukan Jalan salib Sekali Lagi Saudara Saya Mau Saudara Boleh Kita Melakukan Tindakan Profetik Apapun Tapi Mengertika Kita Atau Suma Segedar Acara Agama Wili Turgi Menyedihkan Orang Kristen Sekarang Saudara Terjebak Hanya Di Agama Terjebak Hanya Di Liturgi Upacara Agama Sekali Lagi Saudara Itu Darah Saudara Sampai Ke Golgota Nah Tetesan Tetesan Darah Itu Membuat Sebuah Perjanjian Yang Tidak Bisa Dibatalkan Saudara Tetesan Darah Yesus Dari Getsemani Ke Golgota Saudara Itu Adalah Perjanjian Yesus Yang Tidak Bisa Dibatalkan Di Salib Di Kayu Salib Darah Bercecer Dari Benihin Pernah Buat Kotbah Atau Buku Saya Lupa Itu Saya Pernah Datang Waktu Benihin Di Jakarta Saudara Itu Orang Banyak Sekali Disitu Ditulis Di depannya Sepanduknya Selamat Datang Duta Kerajaan Tuhan Hari Itu Saudara Menihin Kotbah Tentang Tujuh Darah Yesus Yang Dicurahkan Melalui Apa Saja Kaki Tangan Semua Kepala Lambung Taukah Saudara Yesus Sudah Membuat Perjanjian Yang Tidak Bisa Dibatalkan Tasyap Banget Saudara Jadi Ketika Kita Perjamuan Kudus Saudara Saya Berdoa Saudara Menghargai Betapa Harganya Mahal Dasyat Ajaibnya Perjanjian Darah Yesus Makanya Lagunya Berkata Bukan Dengan Barang Yang Fana Tuhan Menebus Tapi Dengan Darah Yang Mahal Saya Berdoa Mulai Hari Ini Saudara Ketika Mengerti Ini Saudara Perjamuan Kudus Bukan Acara Gereja Liturgi Karena Tiap Minggu Karena Covid Ini Tapi Saudara Menghayati Dan Mengerti Tidak Menganggap Biasa Darah Yesus Yang Angkat Sambil Ketawa Sambil Ngomong Ngobrol Bertopat Ya Saudara Sambil Cengengesan Sambil Cekikikan Tidak Pernah Menghargai Darah Yesus Saudara Mari kita Saudara Berkata Tuhan Aku Aktifkan Ini Perjanjian Darah Yesus Aku Aktifkan Dengan Kuat Sehingga Aku bisa Berdiri Untuk Keluarga Ku Saudara Berkata Kalau Kalau Sebut Anak Sebut Orang Tuam Sebut Siapa Saja Yang Saudara Tahu Mereka Terus Dibelenggu Dosa Dan Terus Hidup Atau Belum Kenal Tuhan Aku Berdiri Untuk Kotaku Untuk Keluarga Ku Untuk Indonesia Saudara Kita Sekali lagi Kita Bisa Ngalami Amazing Grace Lagu Ini Sangat Populer Saudara Ini Lagu Ditulis Tahun 1700 an Lebih Saudara Ditulis Oleh Seorang Yang Bernama Saudara John Newton Ini lagu Menyentuh Hati Banget Dan Menyentuh Hidup Saudara Saya Percaya Orang Ini Sudah Salib Dan Darah Yesus Sudah Menyentuh Hidupnya Yang Mengubah Hidupnya Karena Ketika Orang Dia Mengalami Mengerti Salib Dan kuasa Darah Yesus Menyentuh Hidupnya Hidupnya Tidak Sama Lagi Saya Mau Berkata Dia Akan Mengalami Hidupnya Berubah Selama Lamanya Saudara Berdampak Bersinar Ajaib Nah Ini Cerita Tentang John Newton Lagunya Dimulai Dengan Kata-kata Ditulis Dengan Kata-kata Yang luar biasa Kata-kata Yang tidak pernah Bisa dilupakan Saudara Lagunya ditulis Dikatakan Sungguh besar Anugerahnya Sungguh indah Kedengarannya Manis Enak sekali Katanya Kedengarannya Membuat Di roh kita Nyaman Tenang Dikatakan Lagu itu Saudara Sungguh besar Anugerahnya Menyelamatkan Aku Orang yang Celaka Orang yang Paling malang Katanya Orang yang Seperti Sampah Hidupnya Sudah Bejat Gakaruan Sebenarnya Ya orang Celaka itu John Newton Yang menulis Lagu ini Saudara Ketika umur 11 tahun Saudara Ketika umur 11 tahun Dia dibawa Ayahnya pergi Melaut Saudara Kemudian ketika Perjalanannya Melaut Ayahnya meninggal Pada waktu Dia umur 19 tahun Dan John Ini dipaksa Untuk ikut Melayani pada Kapal perang Inggris Saudara Ini yang membuat John Gak suka Saudara Dia membenci Dengan Kehidupannya Di kapal itu Saudara Di angkatan Laut Inggris Isinya perang Isinya semua Gak karuan Pokoknya Kalau ya Saudara Lihat filmnya Ada filmnya Amazing Grace Tapi saya lihat Versi yang lain Saudara Dia mabok Dia main judi Dia dengan perempuan Dia segala macam Kejahatan Dia benci dengan Kehidupannya Dengan kekerasan Dan akhirnya Dia membelot Saudara Dia memberontak Kemudian ketika Dia memberontak Dia ditangkap Dan dicambuk Di depan Banyak orang Atas kejahatannya itu Dia melakukan Kejahatan Karena dia Berontak terus Saudara Marah Dan dia kemudian Diturunkan Di tingkat pelayan Yang paling rendah Saudara Tapi John Newton Ini dia marah Terus Dan kepahitan Di dalam dirinya Sehingga dia Terus tidak ada Rasa puas Dan tidak terima Yang gila lagi Dia buat cara Lagi Bahkan Supaya dia Diturunkan Lebih lagi Saudara Dan akhirnya Dia dinegosiasikan Dia ada Di dalam Suatu pemindahan Dikumpulkan Dengan Para budak-budak Saudara Dia bekerja Di sebuah kapal budak Akhirnya Isinya orang-orang Kulit hitam Saudara Karena itu Dia mengerti Kehidupan orang Kulit hitam Waktu itu Para budak itu Saudara Nasib hidupnya Tidak semakin baik Saudara Karena sang kapten Memperlakukannya Dengan sangat kejam Jadi hidupnya Penuh kepahitan Tapi Di tengah Di tengah Kebenciannya itu Dia punya tekat Tekat yang Menuh kebencian Sebenarnya Saudara Akhirnya Dia berjuang Untuk dia naik Dan naik Sampai pangkatnya Naik Akhirnya Dia menjadi kapten kapal Dari kapal Yang dia miliki Sendiri Saudara Dan dia menjadi Pemilik budak Memiliki budak-budak Saudara Tetapi yang dasyat Ini saudara 10 Mei 1748 Di hari ulang tahunnya Untuk seumur hidupnya Dikatakan Kapal Newton Terjebak Dengan badai Yang sangat ganas Dan dalam Sebuah momen Sebuah momen Yang tiba-tiba Yang gak bisa Dimengerti katanya Hari itu tiba-tiba Dia berdoa Saudara Karena ketakutan Saudara Dia melihat kapalnya Hancur dan orang Banyak yang mati Untuk pertama kalinya Dia berdoa Dalam hidupnya Dia ingat itu Saudara Dia berkata Tuhan Kasihani kami Kasihani aku Tuhan Apakah Tuhan Kau mendengar Doa Seorang pria Yang hidupnya Gak karuan Yang kejam Yang celaka Yang jelek Ini Tuhan Tanpa kasih karuniamu Anugerahmu Tuhan Aku benar-benar Celaka Tuhan Dia bilang gitu Saudara Dan yang ajaib Hari itu Dia berjumpa Dengan Yesus Saudara Dia diselamatkan Nah John Newton ini John Newton ini Saudara Kembali ke England Saudara Ke Inggris Dia bertobat Dari jalan-jalan Yang jahat Dan dia melamar Menjadi pelayan Tuhan Hamba Tuhan Mulai-mulai Jadi pelayan Tuhan Di gereja Kerja Kemudian Dia ini ditolak Banyak orang Saudara Ditolak Karena orang Mengetahui Reputasinya Yang buruk Yang jelek Sebelumnya Saudara Tapi karena Dia haus Dan lapar Dan dia berjuang Dia bisa berkotba Akhirnya Saudara Dan dia bersikeras Dia mau menjadi Hamba Tuhan Mau menjadi Gembala Saudara Di Old Navy England Saudara Dan ajaib Dia akhirnya berkotba Dan kotbanya Sangat populer Sehingga gerejanya Diperluas Dan menjadi semakin besar Dan semakin banyak Orang bertobat Saudara Ajaib Saudara Selama hidupnya Seumur hidupnya Dia berkotba Dan dia menulis Lagu Saudara Dan lagu Yang ditulis Pertama lagu Populer ini Saudara Amazing Grace Saudara Dia gak pernah lupa Dari mana dia berasal Dia gak pernah lupa Siapa dia Orang yang bejat Gakaruan Saudara Ketika saya pertama Bertobat Saudara Saya mendengar lagu Saudara Kemudahanmu Lebih dari hidup Saya nangis Saudara Hanya kata itu Saudara Kemudahanmu Lebih dari hidup Saya nangis Saudara Tuhan Siapa saya Tuhan Engkau angkat hidupku Sebegitu rupa Hari ini Kalau saya nyanyi itu pun Saya menangis Saudara Newton menjadi Salah satu pendiri Dan pemimpin Mula-mula Gerakan penghapus Budak Penghapusan budak Newton Membelah Hak Orang kulit hitam Dia berjuang Untuk Menghapus Menghapusan Budak-budak Saudara Kalau saudara Lihat filmnya Di pengadilan Dan akhirnya Menang Saudara Tapi dia sudah memenangkan Banyak orang Saudara Saya berdoa Saudara Mengerti Apa yang kita lakukan Dalam hidup kita Apakah kita sudah berdampak Memenangkan banyak orang Apakah injil sudah diberitakan Apakah kita mengerti Pengorbanan Pengorbanan Darah Yesus Apakah kita menyianyikan Dengan hidup kita Yang santai Dan enak-enak Saudara Satu hari Saya bermimpi Ini sudah lama Saudara Tiba-tiba Itu seperti Kegelapan Saudara Dan orang Banyak Ketakutan Lari kemari Kesana kemari Saudara Dan kemudian Saudara Tiba-tiba Ada begitu banyak orang Mengejar-ngejar Orang Kristen Saudara Mau membunuh Orang Kristen Saudara Dan apa yang terjadi Saudara hari itu Saya membawa Selembar kertas Saudara Saya dikejar-kejar Itu dalam mimpi Saudara Ketika orang Memenangkap saya Dan saya dibawa Di sebuah kantor Saya serahkan Surat Saudara Dan yang ajaib Saudara Suratnya itu Tertulis Saudara Jesus Paid it all Telah dibayar Lunas Tertanda Saudara Tanda tangan Yesus Saudara Telah dibayar Lunas Dengan surat itu Saudara Orang gak bisa Nanggap saya Saudara Saya dibebaskan Saudara Ditulis disitu Saya sampai kaget Saudara Saya waktu bangun Saya kaget Karena suratnya itu Bukan saya pikir Surat apa Suratnya tertulis Saudara Telah Dibayar Lunas Sudah Lunas Dibayar Yesus Kristus Tanda tangannya Saudara Yesus Sudah Membayar Semua Lunas Saudara Sudah Selesai Saudara Sudah Lunas Saudara Mari kita berdoa Yesus Mengalahkan Kutuk Kutuk Keturunan Kutuk Dalam hidup kita Beban Dosa Sakit Penyakit Segalanya Yesus Mengalahkan Semua Saudara Bahkan Hai Maut Dimana Sengatmu Yesus Mengalahkan Maut Dan Yesus Bangkit Saudara Dia hidup Dia hidup Dan bergerak Di tengah-tengah kita Ada di antara kita Saudara Dia hidup Yesus hidup Saudara Yesus yang kita sembah Bukan Yesus yang mati Bukan patung Bukan agama Saudara Tapi Yesus Seorang pribadi Yang nyata dan real Dia hidup Saudara Apa itu Amazing Grace Amazing Grace Adalah Anugerah Yang Sangat Mengagumkan Grace itu Anugerah Amazing itu Mengagumkan Nah Anugerah Yang mengagumkan Itu Sebetulnya Tidak pernah Bisa dibuat Oleh siapapun Bapak Ibu Tidak ada orang Di dunia ini Yang pernah lahir Yang akan lahir Tidak ada Satu orang pun Yang bisa Cuman satu Dua ribu tahun yang lalu Tuhan Yesus Datang ke dunia Dia lahir Alkitab berkata Betapa besar Kasih Bapak Kepada dunia Dia menyerahkan Anaknya Dan dua hari Lalu Dan hari ini Adalah Puncak Dari Kasih Tuhan Kematian Dan kebangkitannya Penderitaan Dan kemenangannya Yang dilakukan Tuhan Saudara Itu bukan Akan Apa yang diceritakan Bu Linda Tadi Sudah Dilakukan Sudah dikerjakan Sudah dikerjakan Oleh Tuhan Yesus Dua ribu tahun yang lalu Sehingga terjadi Pertukaran Sudara Waktu Tuhan Yesus Disalib Dia berkata It is Finish Selesai Apa yang selesai Pertukarannya Sudah selesai Jadi siapapun manusia Jadi siapapun manusia Yang percaya Maka langsung Detik itu terjadi Pertukaran Yang harusnya Saudara dan saya Dosa Masuk neraka Ditukar Jadi Apa yang Yesus Lakukan Kita jadi bebas Yang harusnya Kita stress Kita dilepaskan Tuhan Yesus Stress pada Waktu itu Stress berat Di Taman Getsamani Tuhan ngomong Lebih baik Aku rasa Mau mati Itu stress Berat Sudah Bilur-bilurnya Menyebukkan kita Yesus itu Kaya Dia rela Miskin Supaya Engkau Tidak Miskin Halo Halo Tolong Tampilkan Sudara Perhatikan Dua Kalimat ini Ya Kuncinya Itu disini Yesus Sendiri Apa Bapak Ibu Telah Memikul Dosa kita Kenapa Ada banyak Orang Yang terus Hidup dalam Dosa Karena Sudara Belum Percaya Sudara Belum Mengalami Pertukaran Saya ini Pendosa Berat Bapak Ibu Sejak Saya Nonton Film Jesus Of Nazaret Saya Mengerti Ini Jiwa Saya Hancur Rusak Saya Benci Sama Ayah Saya Sejak Saya Mengerti Kalau Tuhan Yesus Sudah Menebus Stres Saya Pada Waktu Di Taman Getsemani Itu Yang Memampukan Saya Bisa Mengampuni Jadi Bukan Saya Itu Yang disebut Amazing Grace Halo Halo Amin Bapak Ibu Itu Anugerah Yang Sangat Mengagumkan Jadi Orang Tanya Kamu Bisa Enggak Saya Hanya Mau Dan Percaya Karena Tuhan Tuhan Telah Memikul Dosa Kita Dalam Tubuh Nyeri Kewi Salib Supaya Kita Yang Telah Mati Terhadap Dosa Hidup Untuk Kebenaran Oleh Bilurnya Kamu Akan Sembuh Halo Apa Telah Saudara Enggak Merasa Telah Mati Pada Waktu Kita Di Baptis Itu Di Roh Di Alam Roh Saudara Penggenapan Telah Mati Itu Pada Waktu Di Baptis Makanya Kalau Di Baptis Saudara Jangan Cuman Tangan Kaki Jangan Cuman Cuci Muka Saudara Belum Mati Itu Kuncinya Itu Telah Ya Dalam Bahasa Inggris Juga Sama Telah Menanggung Kesembuhan Yang Instant Bukan Nanti Telah Saudara Sebetulnya Kenapa Kita Disebut Lebih Dari Pemenang Saudara Tau Dulu Holyfield Lawan Mike Tyson Holyfield Itu Digit Telinganya Saudara Holyfield Menang Istrinya Diwawancara Gimana Kamu Kamu Melihat Suamimu Seperti Itu Dia Ketawa Saudara Senang Gak Suamimu Menang Dia Ngomong Suamiku Menang Dia Bergulat Dengan Sangat Menderita Sampai Telinganya Digigit Tetapi Dia Berkata Saya Bukan Menang Yang Pewawancara Kaget Loh Bukannya Kamu Ikut Senang Dia Jawab Saya Lebih Dari Pemenang Ngerti Bapak Ibu Sebab Yang Menderita Suaminya Tapi Istrinya Yang Menik Mati Kemenangan Itu Dapat Duit Banyak Banget Dia Ketawa Aku Lebih Dari Pemenang Saudara Ada Banyak Anak Tuhan Tidak Menyadari Menang Saja Saudara Tidak Yakin Apalagi Lebih Dari Pemenang Saya Pernah Naik Mobil Dari Tegal Ke Gucci Itu Mobil Bak Terbuka Punya Jemaat Yang Aktif Di Persatuan Saya Dia Tidak Punya Tempat Waktu Itu Hari Libur Jadi Itu Bak Terbuka Sudah Biasa Buat Muatin Barang Barang Yang Kotor Kotor Saudara Saya Bilang Saya Mau Ke Gucci Boleh Enggak Saya Pinjem Waktu Itu Ada Acara Oh Boleh Boleh Saudara Cerita Singkat Pada Waktu Mau Mendekati Gucci Itu Jalannya Seperti Ini Dan Pas Hujan Besar Pada Waktu Saya Di Tempat Itu Saya Gak Bisa Naik Sudara Rupanya Ban Sudah Mulai Licin Dan Yang Faktor Utama Karena Itu Bak Terbuka Tapi Kosong Sudara Gak Ada Beban Sehingga Selip Terus Gak Bisa Naik Nah Saya Kalau Gak Cepat Naik Acara Bisa Selesai Saya Terlambat Mereka Nungguin Saya Sudara Tahu Apa Yang terjadi Itu Ajaib Saya Lihat Dispion Ada Bapak Bapak Ibu Ibu Banyak Bapaknya Itu Gendong Kayu Bakar Sudah Berat Berat Mereka Jalan Mereka Udah Biasa Kalau Cuaca Biasa Tapi Itu Mereka Merasa Berat Sudah Karena Di titik Itu Mulai Jalan Seperti Ini Jadi Saya Kelakson Saya Keluar Saya Ngomong Sedikit Bapak Naik 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 Bapak Mau Keguci Kan Saya Antar Oh Orangnya Senengnya Bukan Main Sudara Sudara Pada Waktu Kita Menolong Orang Sebetulnya Kita Yang Sedang Diberkati Tuhan Halo Nangkep Nangkep Nggak Sudara Saya Nolong Mereka Naik Itu Mobil Beratnya Penuh Saya Stutter Saya Naik Saya Jalan Nah Yang Menarik Sudara Pada Waktu Saya Jalan Saya Seneng Saya Lihat Di Spion Sudara Kok Bapak Bapaknya Pada Tegang Semua Pada Berdiri Sudara Takut Karena Apa Namanya Saya Bikir Takut Goyang Segala Macem Itu Semua Kayu Bakar Tidak Ada Yang Diletakkan Di Bawah Sudara Jadi Naik Di Mobil Tapi Masih Di Dikendong Masih Di Pikul Jadi Saya Ujan Ujan Sedikit Pak Itu Pikulannya Taruh Di Bawah Ini Mobil Sudah Terbiasa Bawa Barang Taruh Di Bawah Saudara Mereka Ujan Mereka Seneng Sekali Taruh Di Bawah Mereka Duduk Di Jadi Apa Namanya Itu kan Digulung Di Tali Apa Namanya Kayu Bakarnya Di Jadi Tempat Duduk Buat Mereka Bisa Ikut Nyender Pada Sukacita Semua Dan Saya Sampai Di Tempat Wah Mereka Terima Kasih Terima Kasih Saudara Pada Waktu kita Memberkati Kita Sedang Diberkati Pada Waktu kita Bagi Sembako Kita Sedang Lihat Berkat Kekayaan Bangsa Bangsa Sedang Datang Halo Saudara Nangkep Tadi pagi Ada yang SMS saya Pak Saudara Ada banyak Orang Sudah Naik Mobil Sudah Percaya Yesus Sudah Ikut Tuhan Tiap Minggu Kebaktian Mobilnya Jalan Saudara Mengucap Syukur Aku Jadi Anak Tuhan Tetapi Selama Pengiringan Saudara Dengan Tuhan Itu Beban Saudara Pikul Sendiri Padahal Tuhan Bilang Marilah Kepadaku Yang Letih Lesudan Apa Berbeban Berat Aku Akan Memberikan Supaya Jiwamu Tenang Ini Persoalannya Ada Banyak Saudara Tidak Mengerti Kalau Tuhan Telah 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 Saya Belang Mereka Naik Mereka Senang Saya Belang Mereka Letakkan Itu Lumayan Setengah Jam Itu Kalau Jalan Berapa Lama Mereka Lelah Mereka Kehujanan Saudara Ada Banyak Anak Tuhan Yang Tidak Menyadari Hidupnya Terus Tertekan Rohaninya Terus Tertekan Jatuh Dalam Dosa Jiwanya Stress Tidak Pernah Bisa Suka Cita Penyakitnya Tidak Hilang Hilang Tambah Ini Tambah Itu Saudara Saya Belum Cerita Vitamin D Saya 92 Bapak Ibu Saya Tidak Minum Apa-apa Bapak Ibu Saya Cuma Minum Dikasih Vitamin Sama Vincent Anak Saya Itu Vitamin Yang Saya Minum Tiap Pagi Saya Taruh Di Bawah Lidak Saya Tau 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 Sudah Menyembuhkan Saya Halo Halo Saudara Saya Cek Saya Tanya Itu Aturannya Kalau di Indonesia 30 Sampai 100 Dan Bapak 92 Sudah Baik Sudah Saya 92 Itu Tau 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 Vitamin D Yang Luar Biasa Saudara Modal Saya Percaya Tuhan Sudah Mengerjakan Amin Saya Tinggal Nyangkok Tinggal Amin Aku Percaya Itu Membantu Nomor Satu Karena Saya Deklarasi Bangun Pagi Malam Mau Tidur Aku Percaya Aku Percaya Tuhan Telah Tuhan Telah Tuhan Telah Halo Amin Bapak Ibu Ini Kuncinya Mengenai Tadi Pagi Waktu Film Ada Orang Yang Sampai Saya Pak Terima Kasih Ibu Dan Bapak Sudah Menjelaskan Begitu Film Itu Jalan Aku Ngerti Aku Nangkep Isi Film Itu Dan Itu Menarik Saudara Ini Ada Orang Yang Ahli Perfilman Dia Bilang Kalau Film Yang Mudah Diterka Itu Tidak Enak Yang Tadi Pagi Kita Lihat Saudara Itu Tidak Mudah Diterka Tapi Juga Tidak Sulit Apalagi Saudara Dengar Kodbah Saya Dengar Kodbah Bulida Bahwa Tuhan Yesus Apa Bapak Ibu Telah Kita Sudah Dibayar Yang Percaya Katakan Yang Percaya Katakan Dosamu Sudah Dibayar Yang Percaya Katakan Stres Sudah Dibayar Yang Percaya Katakan Sudah Sudah Dapat Berkat Tuhan Amin Kenapa Tuhan Berkata Kekayaan Bangsa Bangsa Karena Sudah Mesti Belum Percaya Memperkatakannya Gak Percaya Bicara Perkatakan Saja Halo Amin Ini Sudah Bapak Bukan Akan Satu Ayat Lagi Yesaya Pernah Menubuatkan Sudah Ada Orang Orang Yang Menikmati Damai Sejahtera Ada Orang Yang Diberikan Damai Shalom Ini Dalam Bahasa Aslinya Shalom 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 Itu Bukan Cuman Tenang Shalom Itu Komplit Ngomong Shalom Itu Komplit Rohani Jiwani Keluarga Kesehatan Tubuh Ekonomi Semua Diberkati Itu Shalom Halo Tuhan Sudah Menyediakan Shalom Halo Saudara Sudah Diberkati Bukan Akan Diberkati Amin Yang Belum Dapet Jodoh Sudah Dapet Jodoh Kok Singamin Banter Banget Sopot Kenapa Ibu Linda Ketawa Menertawakan Anakmu Sendiri Halo Vincent Halo Victor Halo Chris Saudara Tuhan Sudah Bukan Akan Halo Masalahnya Sudah Belum Lihat Nggak Lihat Nih Sebab Apa Dikatakan Segala Sesuatu Itu Apa Apa Segala Sesuatu Apa Saja Roh Jiwa Tubuh Ekonomi Halo Yang kami Kerjakan Engkaulah Yang Melakukan Sudah Sudah Dibuatkan Sudara Berkatnya Komplit Shalomnya Komplit Saya kasih Contoh Tadi pagi Ya Ada jelasin Sudara Ada orang Sudah Terima Tuhan Tapi Bebannya Enggak Diberikan Sama Tuhan Sudah Pakai Pikiranmu Sendiri Pusing Mau Sendiri Stres Mau Sendiri Tuhan Serahkan Kepadaku Nah Kamu Yang letih Lesu Ya Ya Tuhan Ya Tapi Gedong Terus Sudara Gedong Terus Taruh Sudara Enggak Mau Capek Hidup Yang kedua Sudara Sudara Kalau terima Cek Jangan Ditolak Halo Nangkep Bapak Ibu Sudara Dapet Cek Satu Miliard Rupiah Gak Mau Ape Di Kertas Sobek Bodoh Sudara Sudara Ojo Ngeyelan Ngomongan Ngeyelan Sudara Pada Waktu Terima Cek Sama Saja Sebetulnya Sudah Terima Uang Halo Bagian Sudara Apa Datang Ke Bank Banyak Orang Cek Tiap Hari Oh Terima Kasih Tuhan Tapi Sudara Gak Melakukan Bagian Mu Gak Pernah Jadi Kenyataan Tuhan Doa Perang Lakukan Saja Tuhan Beri Kesana Lakukan Saja Beri Lakukan Saja Sebab Semuanya Yang Melakukan Bukan Kita Siapa Bapak Ibu Anugerah Amazing Grace Dalam Hidup Kita Yang Percaya Yang Percaya Katakan Dari Situ Sudara Hidup Kita Bisa Penuh Sukacita Hari Ini Saya Mengajak Semua Hidup Dalam Sukacita Tuhan Amazing Grace Yang Ajaib Buat Setiap Kita Engkau Engkau Sudah Terima Semuanya Tuhan Sudah Berikan 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 Tuhan Sudah Kalahkan Dosamu Yang Percaya Katakan Tuhan Sudah Kalahkan Stress Yang Percaya Katakan Tuhan Sudah Sembukan Sakit Yang Percaya Katakan Tuhan Sudah Miskin Supaya Kau Tidak Miskin Yang Percaya Katakan